Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ngambil mata kuliah routing dan sucian ekstensial yang saya banggakan hari ini pertemuan kita yang keempat kita akan sebenarnya dari materi kita akan masuk kepada materi tentang VLAN ya, Virtual Local Area Network nah jadi disini di materi ini saya ingin saudara sekalian belajar dari panel net account masing-masing karena memang sudah saya daftarkan semuanya semalam, sedangkan di cek emailnya bagi yang baru menerima email nanti di verifikasi emailnya dan saudara coba mengganti passwordnya mungkin lalu login lah dengan username dan password masing-masing nah setelah itu saudara sekalian nanti kalau sudah login bisa cek, nah seperti inilah halaman kursenya itu welcome to switching routing and wireless essential nanti activities assignment disini kalau ada assignment ya silahkan di cek ada assignment disini nanti kemudian ada external tool ya nah ini tool-toolnya ini bisa di cek misalnya course content modul examnya 1-4 ya nah ini nanti kalau seandainya sudah diaktifkan oleh instruktur nanti kelihatan disini kita bisa ngerjakan kemudian selain itu ada forum juga saudara bisa belajar di forum ini kemudian ada resources ini bisa di download nanti misalnya student resource ya ini bisa di download pakai tracer atau join our communitiesnya kemudian yang paling penting lagi kalau saudara sekalian mau belajar sebenarnya disini ya course content ini klik switching routing and wireless essential course klik ini nah jadi nanti otomatis saudara sekalian sampai ke sini nah ini jadi inilah yang kemudian kita pelajari sebenarnya saudara sekalian wajib baca disini ya misalnya basic device configuration switching concept filan nah ini filan filan ya misalnya dari introductionnya why should i take this module klik ini nah ini nanti saudara sekalian bisa belajar disini lalu overview of filan ya apa definisinya disini dibaca nah ini filan kemudian apa keuntungan menggunakan filan ini ya smaller brokers domain improve IT efficiency ya nanti ada tipe-tipe filan default filan ya nah kemudian data filan juga native filan ya kemudian manajemen filan voice filan nah ini jadi bisa di kemudian kita bisa cek juga misalnya nah ini ya paham gak kita true or false filan improve the problem biasa manti broadcast misalnya true filan dapat meningkatkan security dengan insensi data from the rest misalnya kemudian wish tipe filan assign trunk port to contact nah ini bisa dicekkan disini tadi ya nah makin ada yang lupa dot1 mati arti natif kan true or false the best practice is the best practice to confirm native filan as filan satu false misalnya kan ini apa gitu ya cek jadi ini bisa menambah pemahaman kita juga kita nyoba disini ya kemudian nanti lanjut filan smooth sweet environment nah ini bisa dijalankan videonya disini oke nah ini kalau yang tanpa filan dia broadcastnya banyak kalau yang ini pakai filan itu lebih sedikit ya nah itu dia oke nah ini juga tipe-tipe datanya ada native filan n80.1q tagging nah silahkan di eksplorasi sendiri ini untuk konfigurasi ya check your understanding ini disini nah kemudian konfigurasinya nah disini ada diketat dijelaskan konfigurasi konfigurasinya kan nah kemudian ini misalnya konfigur terminal filan 20 namanya apa student ya nah juga ini untuk memasukkan interface-nya mode aksesnya filan 20 ya nah jadi itu nih contoh konfigurasi semua kemudian kalau mau belajar juga bisa disini pakai sintak checker ini misalnya complete development data filan enter global configuration mode apa berarti misalnya configure terminal gitu kan nah apalagi create filan 20 berarti filan 20 gitu nama filannya student name student gitu kan kemudian return to exit mode n ya jadi kayak gitu lah kira-kira yang kalau nanti mau dicoba di konfigurasi ini ya nah lanjutkan nanti misalnya suruh apa display the brief information filan so filan brief so filan brief nah kayak gitu lah ya nah ini dia muncul so filan brief kemudian apa lagi misalnya enter global combustion mode buat filan 50 filannya quiz namanya itu kira-kira nanti sudah bisa belajar juga disini lalu lanjut ke filan trunks ya nah nanti silahkan dibaca sendiri oke kemudian dynamic trunking protokol nah ini silahkan dibaca kemudian disini check you understanding ya boleh dicoba-coba lalu modul praktis dan quiz ini bisa dijalankan juga ini ya nah ini ada bagaimana konfigurasinya ini bisa di download juga pakai tracernya disini saudara download ini nanti muncul pakai tracer ini nah itu bisa juga belajar konfigurasi disini nah ini kalau yang langsung dengan alat nih lab ini kalau yang pakai tracer pakai tracer ya cek pakai tracernya bisa di download yang ininya nanti bisa dijalankan oke nah lalu ini modul quiznya silahkan dijawab juga ya dijawab untuk latihan latihan ini nanti akan masuk dia di materi materi assignment nya nah itu ya ini yang pakai tracer tadi nah ini minta login dia username ya kalau minta dia username masukkan username sama password kita oke jadi cara saya itu dulu untuk silahkan saudara sekalian mengeksplore berkaitan dengan villain ini ya nah nanti untuk absennya saya minta saudara sekalian untuk ya setidaknya memberikan print screen atau video singkat untuk saudara mengeksplorasi dari halaman net akan masing-masing dan juga saya ingin saudara sekalian melakukan yang namanya paket tracer ini ya paket tracernya ini dikonfigurasi dia ada dua di chip tersebut ini harus dikonfigurasi yang pertama mengkonfigurasi DTP ini ya ini ya DTP data trunking protokol nah jadi disini saudara bisa cek nanti nah ini yang di download ini ya ini keterangannya keterangan maksudnya file pdf nya ya nah ini keterangannya bagaimana kita membuat nama villain ya mendaftarkan villain nah ini lalu kemudian ini adalah konfigurasi paket tracernya download ini ya nah itu kemudian yang satu lagi cek disini cek understanding protokol ini soal-soal disini ada juga paket tracer satu lagi implement villain and trunking disini adalah semacam ya untuk konfigurasi paket tracernya tracernya juga nah jadi itu silahkan ya saya ingin saudara sekalian nanti membuat ya video singkat lah kemudian saya minta di link komentarnya itu dipastikan link video saudara mengeksplorasi ini dan yang penting lagi lebih bagus ada mengkonfigurasi paket tracer yang implement implement villain and trunking dan satu lagi adalah satu lagi tadi ini configure trunk ya atau villain configuration paket tracer villain configuration kemudian paket tracer configure trunk nah kalau seluruh lakukan semua ini nah itu nilainya akan 100 gitu ya full nah demikian video singkatnya mohon maaf atas soal kurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati